Welcome back to Automotive Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda, Automotive Star Persaingan motor metik alias skutik semakin ramai Dua rival, Honda dan Yamaha mendominasi di segmen ini Skuter metik dengan bentuk mungil masih jadi pilihan bagi masyarakat sebagai alat transportasi Di segmen metik low entry, Yamaha punya jagoan Yamaha Mio 125 yang tampil semakin sporty Seperti belum puas dengan Mio andalanya, kabarnya Yamaha kembali meluncurkan motor baru mereka Memiliki desain retro sporty, motor ini mengingatkan kita dengan Mio J Motor metik ini juga sangat ringan, jadi sangat mudah untuk parkir dan bermanuver Bahkan di tempat yang paling sempit sekalipun Buat kalian yang penasaran, sebenarnya motor metik terbaru Yamaha apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Yamaha telah merilis kembali scooter metik 125cc low entry Yakni, New Yamaha Jock 125 Yamaha Jock sendiri merupakan salah satu brand spotted legendaris Sama seperti varian tech jika di produk Honda Seiring waktu, desain skutik Yamaha ini pun mengikuti perkembangan zaman Menjadi lebih modern Dan punya fitur-fitur kekinian yang canggih New York 125 hadir untuk berfokus pada komuter perkotaan dengan gaya retro Bagian desainnya Desain yang diusung Jock 125 ini punya sedikit kemiripan dengan Yamaha Mio J di bagian headlight Dan dua lampu sein depan kiri kanan di bagian depan yang terpisahkan eksterior mirip dasi yang terlihat eye-catching Tapi sayangnya di bagian body terlihat mengacu pada desain skutik yang gambot membulat Layaknya Yamaha Grand Villano Sedangkan untuk mesinnya Yamaha Jock ini berbagi mesin dengan Yamaha Mio Yakni mengusung mesin 125 cc Satu silinder berpendingin udara Power maksimum mesin ini mencapai 6,1 kW pada 6.500 rpm Dan torsi puncaknya 9,7 anem pada 5.000 rpm Bobot motor ini sekitar 90 kg Dan kapasitas tanki mencapai 5,1 liter bpm Dari segi fitur Yamaha Jock 125 ini pun gak terlalu spesial Lampu depan masih bolam Panel speedometer masih analog Dan bagasinya pun belum bisa muat helm Lalu di bagian dashboard depan Terdapat ruang penyimpanan Serta gantungan barang Bagian kaki-kakinya Terpasang roda dengan ukuran 90x90 ring 10 inci Baik depan dan belakang Suspensi depan teleskopik Dan shingle shock di belakang Yamaha Jock 125 ini juga punya nama lain Yamaha ZY 125T yang dikenalkan di negara tirai bambu China Sayangnya untuk informasi harga belum diketahui Sekedar informasi selain Mio series Ada lagi produk Scootermatic Yamaha Yang dijual tak hanya di satu negara Yakni Yamaha Jock series Nah, kira-kira jika Yamaha Jock series hadit di tanah air Bakal laku gak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Dengan tangan Tentu kita semakin di depan Langkah-langkah yang telah tertentu Melesatkan kita ketujuan Waktu-waktu terus buktikan Tumah kita yang semakin di depan Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel otomotif star Dengan curah klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai ya ini sampai selesai yaSA widen Jaima kasih telah menonton video ini sampai selesai ya that I can obviously have a few weeks Terima kasih.